Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan, yang pada saat ini masih berada di atas bahtera. Xiaoyan pada saat ini memikirkan bagaimana jika Xiaoyan menyerap api surgawi peringkat kedua dan api penciptaan Namki. Bukankah dengan begitu, maka seni tingkat 8 Xiaoyan juga pada saat ini akan meningkat? Terlebih lagi dengan Xiaoyan yang menyerap roh hantu penarik jiwa, seni roh darah Xiaoyan benar-benar akan meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Xiaoyan sangat tertarik dengan kemampuan api surgawi milik dan daceng. Xiaoyan juga tertarik dengan roh hantu yang dimiliki oleh raja pemakan jiwa. Kedua benda ini benar-benar memiliki efek yang sangat unik dan itu benar-benar sangat berguna bagi Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahwa pada saat ini Xiaoyan harus segera mulai. Hanya saja seni roh darah tingkat 8 ini agak lambat untuk ditingkatkan. Selain itu juga Xiaoyan sepertinya harus menyerap lebih banyak tiga hal aneh. Pada akhirnya Xiaoyan segera menekan semua pemikirannya dan segera mulai menyerap ketiga benda aneh ini. Perlahan-lahan ketiga benda aneh ini mulai melebur menjadi satu di dalam tubuh Xiaoyan. Aura dari Xiaoyan juga pada saat ini perlahan mulai menjadi stabil. Tubuhnya terus berubah dan otot serta tulangnya pada saat ini menjadi lebih kuat. Xiaoyan juga pada saat ini mendapatkan keterampilan unik dari masing-masing tiga hal aneh. Xiaoyan menghabiskan banyak waktu untuk menyerap dua api surugawi dan roh hantu. Butuh waktu setidaknya 20 tahun untuk sepenuhnya menyerap tiga benda aneh ini. Xiaoyan duduk bersilah di atas bahtera sampai mereka benar-benar terintegrasi. Pada akhirnya Xiaoyan mengembuskan nafas panjang udara putih. Perlahan-lahan Xiaoyan pun membuka matanya dan aura yang kuat pada saat ini terpancar dari tubuhnya. Meskipun Xiaoyan pada saat ini masih berada di tahap menengah bintang sembilan dodi. Xiaoyan telah melampaui tahap menengah bintang sembilan dodi biasa. Xiaoyan merasakan kekuatan yang memancak dari tubuhnya dan bergumam bahwa ini hanya selangkah lagi ke tahap selanjutnya. Dengan perpaduan tiga hal aneh yang baru saja Xiaoyan serap pada saat ini tubuh Xiaoyan juga sudah terbentuk. Intensitas pembentukan tubuh ini lebih tinggi daripada sebelumnya dan setidaknya pada saat ini tidak akan ada orang di bawah dosyan yang menjadi ancaman Xiaoyan. Selain itu selama 20 tahun terakhir pohon buah-buahan dan bunga yang ditanam di Bahtera pada saat ini telah mekar dan layu. Selama periode waktu ini semua orang selain dari berlatih mereka juga berkeliling. Kehidupan di Bahtera ini cukup menyenangkan karena semua orang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Xiaoyan pada akhirnya segera bangkit dan melihat sekeliling dan bergumam ketika semua orang menerobos ke tahap puncak bintang tujuh. Xiaoyan seharusnya menembus tahap akhir bintang sembilan. Jika waktunya tiba maka Xiaoyan akan bisa segera pergi ke laut emas. Pada saat ini Xiaoyan memikirkan sesuatu dan kekhawatiran tentang monster darah yang Xiaoyan lihat di laut sebelumnya segera muncul. Xiaoyan teringat apa yang dikatakan oleh Kianing mengenai monster darah yang dibayangkan Xiaoyan. Namun kejadian itu sudah lama sekali dan Xiaoyan khawatir kali berikutnya monster itu muncul ia akan mendatangkan sosok yang lebih kuat. Selain itu Xiaoyan juga tidak tahu monster darah seperti apakah yang tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Di lautan emas ini bahaya terbesar mungkin bukan hanya monster darah. Mungkin masih ada beberapa hal yang lebih kuat dan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahuinya. Melihat dari atas laut itu hanyalah lautan emas tak terbatas. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melihat apa yang ada di bawah lautan emas ini. Xiaoyan sedikit ragu sekarang dan Xiaoyan berpikir Xiaoyan harus mendapatkan lebih banyak informasi. Sepertinya Xiaoyan harus menemui Kianing untuk menjelajahi lautan emas ini. Meskipun Xiaoyan tidak akan menemui Xiaoyan tetapi Xiaoyan bisa menemui Xiaoyan karena di dalam botol batu giyok yang Xiaoyan berikan. Api surgawi yang dibentuk menjadi pil memiliki jejak spiritual dan Xiaoyan bisa mengikutinya. Setelah memutuskan hal ini Xiaoyan pada akhirnya tidak lanjut berlatih untuk kelautan keemasan. Xiaoyan pada saat ini menemui timnya. Xiaoyan berjalan-jalan hingga pada akhirnya sampai di sebuah geladak dan melihat tiga buah kapal. Xiaoyan pada saat ini langsung bertanya kepada Hong Er apakah fungsi dari kapal perang ini. Hong Er pun segera berkata bahwa kapal-kapal ini adalah kapal naga yang sangat cepat, kapal naga dengan kekuatan serang yang sangat kuat, dan kapal ulang alik. Kapal ulang alik ini dapat menerobos ruang dalam keadaan darurat untuk melarikan diri. Mendengar hal itu Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini merasa tidak berdaya. Setelah itu Xiaoyan pun kembali berjalan-jalan hingga sampai di ruang memori. Tempat ini bisa menampilkan kenangan pertempuran masa lalu mereka dan mereproduksi setiap adegan pertempuran dengan sangat jelas. Xiaoyan sangat terkejut dan menyadari bahwa fungsi ini tidaklah buruk. Tempat ini tidak hanya dapat melihat pertempuran sebelumnya di dalam ingatan, tetapi benar-benar dapat mereproduksi apa yang terjadi di masa depan. Hal ini kurang lebih sama seperti yang terlihat oleh mata kekuatan spiritual milik Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat lebih dekat pada adegan merah terang yang Xiaoyan lihat dalam pertempuran dengan Raja Pemakan Jiwa. Adegan dua orang berjubah merah pada saat ini kembali ditampilkan. Xiaoyan yang melihat hal ini pun segera bertanya dengan bingung apakah ini? Xiaoyan pun menyipitkan matanya sedikit dan berkata bahwa ini seharusnya adalah alam dewa darah. Mendengar hal tersebut Xiaoyan benar-benar terjekut karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaoyan mendengar istilah ini. Sementara itu Xiaoyan dengan ekspresi serius lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa musuh dari tim Xiaoyan berikutnya adalah orang-orang ini. Melihat ekspresi serius dari Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan hanya bisa tergiam. Ia bisa menyadari kekuatan dari musuh-musuh ini hanya dengan melihat ekspresi Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan pun berbalik dan menepuk bahu Xiaoyan. Xiaoyan berkata agar semua orang pada saat ini cepat berlatih. Mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. Setelah beberapa saat mereka juga akan segera pergi ke laut. Setelah Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya segera berjalan ke lantai dua dek atas. Xiaoyan pada saat ini memiliki sebuah ide karena Xiaoyan sudah memiliki banyak dari tiga benda aneh. Jika Xiaoyan bisa membagi tiga benda aneh ini dan mendistribusikannya ke semua orang. Itu mungkin akan sangat meningkatkan kekuatan dan efektivitas tempur mereka. Xiaoyan tidak tahu apakah idenya ini akan berhasil tetapi Xiaoyan memang bisa memisahkan tiga hal aneh ini. Selain itu tentu saja apa yang dibagikan oleh Xiaoyan ini tidak akan sebanding dengan tubuh utama. Selain itu Xiaoyan juga telah mencapai bintang sembilan dodi. Meskipun tiga benda aneh ini memiliki kekuatan yang kuat. Jika itu dipisahkan dari tubuh Xiaoyan hal itu tidak akan berpengaruh. Benda hal aneh ini setidaknya akan cukup untuk meningkatkan kekuatan setiap orang lebih dari satu tingkat. Pada akhirnya Xiaoyan segera memandangi semua orang. Kecepatan kultivasi mereka bisa dikatakan sangat cepat tetapi Xiaoyan masih belum puas dengan kecepatan ini. Pada akhirnya Xiaoyan segera memanggil semua orang pada saat ini untuk mendekat. Semua orang pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Sepuluh api surgawi, delapan roh hantu, dan enam segel roh pada saat ini terbang keluar. Total ada dua puluh lima tiga hal aneh yang muncul di hadapan semua orang. Suara mendesis pada saat ini segera terdengar dan tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang. Tim Xiaoyan merasa bahwa mereka telah mengenal Xiaoyan. Tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak pernah tahu bahwa Xiaoyan memiliki begitu banyak tiga hal aneh. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Semua orang pada saat ini kagum dan bingung pada waktu yang bersamaan. Sementara itu Xiaoyan segera berkata perlahan kepada semua orang. Xiaoyan berkata agar mereka pada saat ini segera memilih. Xiaoyan bisa berbagi tiga hal aneh kepada semua orang. Jika mereka menyerapnya maka itu benar-benar akan sangat membantu. Semua orang pada saat ini saling memandang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menyerap tiga hal aneh seperti ini. Namun mereka segera menyadari bahwa tiga hal aneh ini berasal dari tubuh Xiaoyan. Pada akhirnya keraguan segera muncul dan semua orang segera bertanya apakah ini benar-benar baik-baik saja. Apakah ini tidak akan mempengaruhi tuan muda Xiaoyan setelah mereka melakukan hal ini. Jika itu berdampak buruk pada tuan muda Xiaoyan maka mereka lebih suka tidak melakukannya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun sersenyum dan berkata agar mereka pada saat ini jangan khawatir. Karena Xiaoyan telah mengeluarkannya dan Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memisahkannya. Secara alami hal ini tidak akan berpengaruh kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini merasa lega dan Xiaoyan adalah orang yang paling bersemangat dan buru-buru maju. Xiaoyan adalah orang dari Rasmuster dan ia sudah lama sangat ingin memiliki sebuah segel spiritual. Alisnya pada saat ini sangat gusut dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang harus ia pilih. Xiaoyan melihat ke kiri dan ke kanan dan merasa tidak mengenal benda-benda ini. Ia benar-benar tidak tahu apa yang cocok untuknya dan bergumam sangat sulit untuk memilih dan apa yang harus ia pilih. Xiaoyan pun tersenyum menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini dikelilingi enam segel spiritual. Karena Xiaoyan sulit untuk memilihkan apa yang ia inginkan maka pada saat ini Xiaoyan membiarkan segel spiritual ini memilih tuannya sendiri. Pada akhirnya sebuah bola cahaya segera mendekati Xiaoyan dan tergantung di hadapannya. Xiaoyan menatap dengan penuh rasa ingin tahu ke arah bola ini sementara Xiaoyan mulai menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah segel raungan. Langit dan bumi lahir dengan raungan pertama yang pada akhirnya membentuk segel raungan ini. Xiaoyan harus menggunakannya dengan baik dan jika Xiaoyan bisa menyadari keterampilan bertarung khusus darinya. Hal itu benar-benar akan sangat membantu kekuatan Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan seketika segel raungan ini melesat ke antara alis Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera gemetar hebat dan segera duduk bersila. Meskipun ini hanya bagian dari segel spiritual tetapi itu masih salah satu dari tiga hal aneh. Akan sangat sulit untuk sepenuhnya menyerap hal tersebut dalam waktu singkat. Namun setidaknya segel raungan ini tidak lagi keras karena telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Selama tubuh seseorang dapat menahannya maka itu dapat dengan mudah untuk dikendalikan. Tiga hal aneh ini benar-benar tidak sama dengan apa yang diserap oleh Xiaoyan sebelumnya. Tiga hal aneh ini tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang. Mereka tidak akan membawa bahaya bagi semua orang karena mereka telah dijinakan. Pada akhirnya melihat Xiao Zhan yang telah berhasil mendapatkan tiga keajaiban. Semua orang pun bersemangat untuk mencoba dan mereka pada saat ini segera maju. Mereka juga pada saat ini tidak mengetahui apakah yang cocok untuk mereka. Pada akhirnya Xiaoyan kembali menggunakan metode yang sama di mana tiga keajaiban ini segera memilih tuannya masing-masing. Pada akhirnya Xiaoyan benar-benar telah membagikan masing-masing tiga keajaiban kepada semua orang. Long Yi dan Nan Erming pada saat ini tidak mendapatkannya karena Long Yi sendiri adalah objek spiritual langit dan bumi. Long Yi dapat dikatakan agak mirip dengan sifat dari tiga keajaiban. Sementara itu Nan Erming telah membentuk kembali tubuhnya dan menggunakan roh hantu. Oleh karena itu dengan Nan Erming yang telah memiliki salah satu dari tiga benda aneh. Nan Erming tidak akan bisa memiliki lebih dari tiga keajaiban. Akhirnya setelah semua orang menyerap tiga hal aneh. Xiaoyan pada saat ini segera membiarkan mereka untuk menyerap orijin Gikaisar yang seratus kali lebih kuat. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan mengangguk puas. Dan setelah mereka menyerap tiga hal aneh yang diberikan oleh Xiaoyan. Kekuatan semua orang benar-benar akan meningkat lagi. Ketika saatnya tiba maka pada saat itulah Xiaoyan akan menerobos ke tahap akhir bintang sembilan. Dengan Xiaoyan yang menerobos ke tingkat dosian maka Xiaoyan pun akan berani menjelajahi lautan. Setelah semuanya diatur dengan baik Xiaoyan berencana untuk melanjutkan kultifasinya dan meninggalkan bahtera. Xiaoyan pun sekali lagi terjun ke lautan emas dan Xiaoyan pada saat ini telah membentuk tubuh dosian. Dengan penguatan tubuh ini lautan keemasan pada saat ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya dipenuhi dengan memar dan bekas luka tetapi Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pada saat ini mampu tinggal di bawah laut untuk jaga waktu yang lebih lama. Hal itu juga akan memberikan Xiaoyan lebih banyak waktu untuk menyerap orijin abadi. Xiaoyan pada saat ini duduk bersilah di dalam lautan emas hingga pada akhirnya lautan mulai bergemuruh. Aliran air di sekitar Xiaoyan pada saat ini jauh lebih cepat. Hal ini dikarenakan Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap sumber orijin abadi. Puluhan tahun pada akhirnya berlalu dan waktu yang tersisa untuk Xiaoyan hanya ada kurang lebih 400 tahun. Kali ini dapat dikatakan cukup singkat dengan Xiaoyan yang harus menembus gedosian hanya dengan waktu 400 tahun. Xiaoyan pun terus menyerap orijin abadi dengan gila-gilaan. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap hingga pada akhirnya gemuruh guntur di langit memecahkan suasana tenang Xiaoyan. Mendengar gemuruh guntur ini Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Xiaoyan merasakan orijin abadi di dalam tubuhnya dan Xiaoyan pada saat ini masih belum puas. Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam bahwa tubuh abadi ini setengah selesai. Dengan kecepatan ini Xiaoyan khawatir itu akan memakan waktu 10 tahun lagi untuk menerobos ke tahap akhir bintang 9. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaan ini di dalam hatinya. Xiaoyan keluar dari lautan emas dan pada saat ini segera mengamati sekeliling. Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat ada banyak awan guntur yang sangat lebat dalam radius 10.000 meter. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa ini lebih kuat daripada kesengsaraan kaisar bintang 8 milik Xiaoyan. Xiaoyan segera menyadari bahwa ini bukanlah kesengsaraan kaisar bintang 8 dari satu orang. Pada akhirnya Xiaoyan bergumam ternyata beberapa orang ini telah menerobos bersamaan. Udara dan awan guntur gelap pada saat ini tertutup rapat. Seluruh langit menjadi gelap dan menutupi semua sinar cahaya. Guntur yang lebat pada saat ini benar-benar berkilat-kilat di atas langit. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan, Fengfang, Ziying, dan King Mu'er keempatnya segera ditangguhkan di atas langit. Keempat orang ini benar-benar telah menerobos ke bintang 8 secara bersamaan. Melihat hal ini Xiaoyan pada saat ini tidak berniat untuk membantu mereka. Jika mereka benar-benar tidak bisa menghadapinya barulah Xiaoyan akan turun tangan. Pada akhirnya keempat orang ini benar-benar bersiap dan bekerja sama untuk menghadapi kesengsaraan kaisar bintang 8. Namun pada saat yang bersamaan, sosok Long Yi pada saat ini segera melesat ke langit. Long Yi bergumam bahwa kesengsaraan kaisar ini sangat mirip dengan Long Yi. Semua orang pada saat ini bisa melihat naga guntur di atas langit yang menggeliat. Pada akhirnya Long Yi segera mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan dan berkata bahwa Long Yi merasa naga guntur ini adalah kesempatan bagi Long Yi. Mungkin Long Yi akan bisa membuat terobosan. Long Yi pun langsung terbang dari bakterak dan sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan akhirnya segera berkata kepada Long Yi bahwa naga guntur ini tidak sama dengan pil lightning. Naga guntur ini telah diubah oleh kesengsaraan kaisar bintang 8. Xiaoyan khawatir akan sulit bagi Long Yi untuk menyerapnya. Jika Long Yi tidak tahan maka Long Yi akan berada dalam bahaya dan hancur berkeping-keping. Menanggapi hal tersebut mata Long Yi pada saat ini menunjukkan tekat. Long Yi berkata bahwa Long Yi mengerti mengenai hal tersebut. Long Yi merasa pada saat ini Long Yi bisa melakukannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan menginstruksikan Long Yi untuk berhati-hati dan jangan memaksakannya. Long Yi pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini Long Yi segera melesat. Long Yi pada akhirnya segera berhantaman dengan naga guntur kesengsaraan bintang 8. Benturan yang keras pada saat ini benar-benar memancar ke segala arah. Sosok Long Yi pada saat ini tidak bisa terlihat dan benar-benar ditutupi oleh awan guntur. Semua orang pada saat ini benar-benar merasa sangat cemas. Semua orang menyadari bahwa Long Yi memang bisa menyerapi lightning. Tetapi itu hanyalah pil lightning yang tidak terlalu kuat. Kali ini Long Yi benar-benar berhadapan dengan kesengsaraan kaisar bintang ke-8. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa menunggu Long Yi. Pada akhirnya perlahan-lahan semua orang pada saat ini terjengang ketika menatap ke arah langit. Pada saat ini guntur kesengsaraan kaisar perlahan-lahan benar-benar melemah. Mereka bertanya-tanya apakah pada saat ini kesengsaraan kaisar ini benar-benar berhasil diselap oleh Long Yi. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di bawah tatapan semua orang. Dalam jarak ribuan meter pada saat ini awan guntur mulai menggeliat lagi. Awan guntur ini menuju ke arah Long Yi dengan ganas. Long Yi pada saat ini benar-benar telah menyelesaikan kesengsaraan kaisar dari empat orang rekannya. Oleh karena itu pada saat ini berhadapan dengan awan guntur kesengsaraan kaisar bintang ke-8 yang hanya satu. Hal itu benar-benar bukanlah sebuah permasalahan bagi Long Yi. Pada akhirnya Long Yi bisa mengatasi kesengsaraan kaisar bintang ke-8 ini. Xiao Zhan di bawah menatap ke arah langit ke atas dan memiliki ekspresi yang sangat senang. Pada saat ini bintang ke-8 dodi di timnya benar-benar telah bertambah. Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini masih sedikit terkejut melihat penampilan dari Long Yi. Namun ketika melihat Long Yi baik-baik saja dan aurenya pada saat ini meningkat semua orang menghala nafas lega. Mata ke-4 orang bersinar terang karena Long Yi pada saat ini telah menembus bintang ke-8. Level yang dulunya tidak terbayangkan bagi semua orang tetapi sekarang dengan bantuan Xiao Zhan mereka benar-benar mendapatkannya. Sementara itu di sisi lain pada saat yang bersamaan wajah Xiao Zhan pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap. Xiao Zhan menundukan kelapanya untuk melihat ke arah laut yang berada di bawah. Pada saat ini ada 4 sosok berwarna darah segera muncul. Sosok berdarah ini tidak lain adalah monster yang telah dibunuh oleh Xiao Zhan. Monster ini berdatangan untuk membalaskan dendam kepada Xiao Zhan atas kematian dari temannya. 4 monster darah ini segera bergegas keluar dari laut. Tubuh Xiao Zhan pada saat ini tiba-tiba mundur dan 4 orang di atas juga memperhatikan Xiao Zhan. Pada saat ini Xiao Zhan tidak bergerak dan hanya menoleh menatap ke arah 4 orang yang berada di atas. Menyadari hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini tertawa dan berkata karena mereka sudah menembus bintang 8 Dodi. Bukankah pada saat ini mereka harus mencoba kekuatannya? Xiao Zhan pada saat ini tampak gatal tak tertahankan dan kekuatan bintang 8 segera melonjak di dalam darahnya. 4 orang pada saat ini berubah menjadi pelangi panjang yang melesat ke arah si monster. Xiao Zhan pada saat ini hanya memperhatikan di kejauhan dan Xiao Zhan sangat yakin 4 orang rekannya akan mampu berhadapan dengan 4 monster ini. Pada akhirnya kelompok Xiao Zhan segera bekerja sama untuk berhadapan dengan 4 monster yang menyerang. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Zhan pada saat ini keempat orang tim Xiao Zhan benar-benar dapat dengan mudah mengalahkan 4 monster darah. Kekuatan masing-masing dari 4 monster berdarah ini juga memiliki kekuatan di bintang 8 Dodi. Namun dengan keterampilan bertarung yang dimiliki oleh tim Xiao Zhan tentu saja mereka bukanlah apa-apa. Melihat 4 monster darah dengan mudah ditangani dalam sekejap mata oleh 4 orang yang baru saja menembus bintang 8 Dodi. Xiao Zhan pada saat ini bertepuk tangan dan sangat gembira. Xiao Zhan berkata kepada semuanya bahwa ini benar-benar tidaklah buruk. Sementara itu di sisi lain setelah selesai bertempur semua orang pada saat ini mendatangi Xiao Zhan. Mereka pada saat ini menyekak darah di senjata mereka dan menatap ke arah Xiao Zhan dengan curiga. Xiao Zhan dan yang lainnya pada saat ini menatap Xiao Zhan dengan pertanyaan yang sama. Xiao Zhan bertanya kepada Xiao Zhan monster macam apakah ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Zhan pun menatap ke arah mayat monster darah yang jatuh ke lautan emas. Mayat-mayat ini perlahan tenggelam ke dasar laut dan mata Xiao Zhan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Zhan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Zhan pernah bertemu dengan monster ini sebelumnya. Tetapi itu hanya satu dan kekuatannya hampir sama dengan empat monster yang mereka bunuh. Penampilan mereka memang agak aneh dan mereka memang agak mirip dengan monster pemakan jiwa pada saat itu. Xiao Zhan berpikir mungkinkah keduanya memiliki hubungan satu sama lain? Tetapi apakah hubungan di antara keduanya? Ataukah monster darah ini memiliki metode yang sama dengan apa yang digunakan oleh raja pemakan jiwa? Selain itu tampaknya monster-monster ini adalah prajurit dan mereka sepertinya memiliki atasan. Jumlah dari monster ini juga sepertinya sangat mencengangkan dan meskipun kekuatannya rendah. Mereka benar-benar harus tetap berhati-hati terhadap monster tersebut. Selain itu Xiao Zhan juga tidak yakin apakah ada makhluk yang setara dengan doxian yang ada di laut ini. Tetapi pada saat ini Xiao Zhan yakin ada hal-hal di laut ini yang tidak bisa Xiao Zhan tangani. Itulah sebabnya Xiao Zhan tidak membawa mereka ke laut begitu lama. Mereka harus dengan cepat meningkatkan kekuatan masing-masing dan menerobos ke bintang sembilan. Jika Xiao Zhan menggunakan keterampilan bertarung tim pada saat ini, mungkin Xiao Zhan akan bisa mencapai puncak bintang sembilan. Oleh karena itu bahkan jika ada keberadaan dari doxian, Xiao Zhan pasti akan masih bisa berjuang. Mendengar hal ini, kelompok Xiao Zhan pada saat ini benar-benar mendengarkan Xiao Zhan dengan serius. Mereka pada saat ini segera menyadari bahwa mereka benar-benar harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah menyerap tiga hal aneh yang diberikan oleh Xiao Zhan pada saat ini keempat orang benar-benar sangat puas. Sementara itu mata Xiao Zhan pada saat ini segera tertuju kepada Long Yi. Xiao Zhan merepaskan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi aura dari Long Yi. Oleh karena itu dapat dipastikan pada saat ini Long Yi benar-benar berhasil menyerap kesengsaraan kaisar. Semua orang juga memandang ke arah Long Yi dan pada saat ini Xiao Zhan segera berkata agar semua orang pada saat ini segera kembali ke bahtera. Tidak ada permasalahan dengan Long Yi dan Long Yi pada saat ini masih menyerap guntur. Mereka harus meluangkan waktu untuk menstabilkan kekuatan mereka pada saat ini. Xiao Zhan juga harus meluangkan waktu untuk berlatih. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini segera berbalik dan terbang kembali ke bahtera. Xiao Zhan juga terjun lagi ke lautan emas dan Xiao Zhan pada saat ini harus mampu menembus ke tahap akhir bintang sembilan Dodi. Dengan demikian maka Xiao Zhan benar-benar sedikit lagi menuju ke tingkat dosian. Pada saat ini Xiao Zhan terus menyerap orijin ki abadi di dalam laut. Saat ini di dalam tubuh Xiao Zhan sumber orijin ki abadi benar-benar sudah sangat kuat. Orijin ki di dalam tubuh Xiao Zhan terus beredar dalam bentuk lingkaran yang besar. Pikiran Xiao Zhan pada saat ini sangat terfokus dan Xiao Zhan merasakan sesuatu yang aneh. Puluhan aura muncul di sekililing Xiao Zhan dan Xiao Zhan segera mengutuk di dalam hatinya. Xiao Zhan pada saat ini merasakan ada tanda-tanda untuk menerobos ke tahap akhir bintang sembilan. Oleh karena itu pada saat ini adalah saat kritis bagi Xiao Zhan. Xiao Zhan seketika menyadari sepertinya sosok-sosok yang datang ini adalah rekan-rekan dari monster yang sebelumnya dibunuh. Xiao Zhan pada akhirnya menjadi sangat marah tanpa alasan. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak bisa diganggu dan jika itu terjadi maka semuanya benar-benar akan gagal. Xiao Zhan tidak punya pilihan lain selain berteriak di dalam hatinya memanggil Yiwa. Yiwa pun segera muncul dan membuka tangan kecilnya dan teratai api pada saat ini segera memadat. Ia segera melemparkannya dengan liar ke arah aura yang mendekat. Teratai api pun langsung meledak dan seluruh lautan pada saat ini terendam dan memicu gelombang besar. Pada saat ini ada lebih dari 10 aura dan lambat laun sosok-sosok ini menjadi semakin jelas. Tebakan Xiao Zhan pada saat ini benar karena ini memang monster darah itu lagi. Tetapi pada saat ini ada yang berbeda di antara monster darah ini. Di antara mereka ada sosok yang lebih merah jerah dari sosok monster darah lainnya. Aura yang terpancar dari tubuhnya juga pada saat ini memiliki aura bintang sembilan dodi. Dengan begitu maka teratai api dari Yiwa pada saat ini jelas tidak akan bisa menghentikan mereka. Xiao Zhan juga mengeluarkan banyak api surgawi untuk menghalangi monster-monster ini. Tetapi pada saat ini hal itu juga tidak berguna dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat pesimis. Monster-monster ini semakin mendekat dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Xiao Zhan pada saat ini berpikir apakah semuanya akan benar-benar gagal diakibatkan oleh kepungan dari monster darah. Terima kasih telah menonton!